Di saat membahas bab adhan ini, jika ada orang yang kulutnya lanjang, wah yang punya beduk, ini ciri ahli bid'ah, kalau di depan masjidnya ada beduk, ciri ahli bid'ah, di depan masjidnya ada beduk, lah ini kan juga jadi masalah. Kemudian ada pertanyaan, apa kabar beduk, itu kadang-kadang karena di sana ada orang yang masya Allah keras sekali, urusan beduk, badang beduk jadi bid'ah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah perlu dijelaskan juga supaya tidak, karena kalau orang menggiring untuk mencaci orang kadang-kadang begitu mudah, lihat pada zaman Nabi pun ternyata trompet ditiadakan, gak boleh, berarti hanya ada adhan ada, sehingga selain adhan adalah bid'ah, selain adhan adalah sesat, dan sebagainya. Maka kami sampaikan, yang bid'ah beneran adalah, jika beduk dibukul, lalu adhan ditiadakan, itu baru bid'ah, itu kan tapi beduk itu dibukul, memang beduk itu bisa menjangkau suara yang lebih jauh, tapi bersama beduk ada dikumandangkan adhan, maka beduk itu sifatnya membantu, dulu belum ada mikrofon. Kami masih ingat di kampung kami, kami ada rumah kami, di gang, bukan rumah kota, rumah kami bukan kota desa, di jalan sebelahnya lumayan jauh, ada masjid, tapi di situ ada beduk gede sekali. Itu kalau sudah dipukul bunyi sampai kemana-mana, oh dur, oh asar, adhannya gak kedengaran, kenapa? Gak punya mikrofon, gak ada listrik waktu itu. Nah, yang demikian membantu ya sah-sah saja, maka jangan dikatakan beduk, bid'ah, yang bid'ah, yang gak bener adalah, dibeduk dipukul gak mau pakai adhan. Beduk itu membantu. Sepertinya kalau orang berbuka itu adalah pakai apa? Di saat kumandang adhan atau waktu manggrib tiba, ternyata di sebuah negeri pakai meriam, dem. Karena itu adalah, itu adalah kalau dulu adalah siaran televisi, siaran radio, karena belum ada televisi dan radio, maka dari pihak negara mungkin di Cerebon pernah mendengar. Yang sudah umurnya agak tua-tua begitu, mungkin dulu ada meriam begitu ya. Jadi kalau maghrib tiba ada suara dem. Itu ada meriam atau meriam atau apa namanya, pokok suara yang kumandangan, itu maghrib tiba. Semua orang tinggal buka, lalu adhan di masing-masing tempat. Baik, sedikit kami singgung masalah beduk, karena di saat membahas bab adhan ini, jika ada orang yang mulutnya lancang, wah yang punya beduk ini ciri ahli bid'ah, kalau di depan masjidnya ada beduk, ciri ahli bid'ah, di depan masjidnya ada beduk. Nah ini kan juga jadi masalah, beduk di masjid-masjid itu hanya untuk membantu. Karena suara adhan hanya paling 300 meter, tapi beduk bisa sampai 1 kilo. Asar, maghrib, dan seterusnya. Sedikit kami singgung masalah beduk. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.